Intro Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menyebut Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dan Menteri BUMN Erick Tohir Sama-sama nyasar dan salah jabatan Ahok dan Erick sama-sama nyasar Yang satu sudah agak siuman, tetapi yang satu masih asyik salah jurusan Metro Mini keluyuran di media sosial kayaknya gak bakal sampai tujuan, kata Fahri dalam akun At Fahri Hamzah di Twitter Rabu 16.9 ia menambahkan kalau tak pernah membaca UDN 1945 Tentu tidak bisa memimpin lembaga negara Bahkan kata Fahri, membaca saja tidak cukup, tetapi mesti tahu kenapa sebuah lembaga dibuat dan didirikan Harus hafal posisi dan arah tujuan Kalau kagak pernah paham negara yang inilah, di tengah jalan teriak sendirian Ujarnya, mantan wakil ketua DPR itu menegaskan bahwa Erick dan Ahok sebenarnya titipan Sebab, keduanya merupakan penunjukan Erick dan Ahok ini keduanya titipan, sebab keduanya penunjukan Hanya pejabat elected yang bukan titipan kemudian yang selected Mereka berdua ini appointed Jadi duduk saja bareng sesama orang nyasar Siapa tahu bisa ketemu arah baru, kata Fahri Sebelumnya diberitakan, Kementerian BUMN meluruskan pernyataan komisaris utama PT Pertamina Persero Basuki Cahaya Purnama Ria Yang karib di Sapa Ahok itu dalam tayangan di akun YouTube Point menyebut jabatan komisaris pada Perusahaan BUMN kebanyakan diisi oleh orang-orang titipan para kementerian Jadi, bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!